Nah iya jadi hari ini hari ini janji aku kita bakal bakal ngobrol bareng sama Ben Yeay Salah berdua ya Oh cuma berdua yang satu lagi kemana? Lagi ngumpet ya Apa mau sholat berjamaah maksud siap-siap Yang bener Lagi dandat Ini jam berat Mulai jam 7.30 nanti surya nya lagi dandat Oh lagi dandat Kayaknya curiga bukan lagi jam mahanimu jadi dia lagi tacap kayaknya Dia kan raga-raga Oh adik bilang lagunya Om Ben juga didengerin Iya thank you Iya Tuh sama lagunya Jadi oke deh Ben coba kenalin dulu kalian siapa? Kita Kita Ben Iya kalian siapa? Mungkin ada yang Nih buat Irma mungkin ada yang belum kenal Ada yang belum tau Ben itu siapa? Ben kan taunya cuma Benny Benny Navarro nya nih Yang ini siapa? Yang itu siapa? Siapa satu lagi kemana? Abis ini kan nanti Bakal ada fans-fans barunya buat Ben Oke Iya kita kenalin ya Ben itu sebenarnya tiga Yang dua sebenarnya lebih penting Ada Bang Johan Di gitar Di vokal Kalau aku sih kan Surya di vokal Di belakang Di belakang bersih Suryanya lagi dimana? Suryanya mana? Penampakannya Suryanya gak ada Suryanya Gak ada nih Suryanya lagi dandang Beneran dia Dia lagi dandang Lagi prepare Lagi prepare Oke Terus ceritain dong Kapan Kapan mulai Bandnya ini Kapan mulai terbentuk Kayak gimana gitu Mas Benny Aku merasa Mas Benny Ini toko cowok dalam benang merah Oh bukan Wah bukan Dia masih hidup Sama gondong Sama gondongnya aja Sama gondongnya Gimana? Bukan 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 Siapa-sapa asli Dalam Iya Kita aja gak dikira Akhirnya udah beneran Mat Oh iya Oh iya Kalian aja ngeritain ya Gak ada yang tau Kita aja gak tau Kita nanya aja Katanya biar jadi fiksi Karena difiksi aja Tapi semuanya Pada menugah Bahwa itu Berdasarkan dari Kisah nyata Jadi Iya Katanya pada bilang begitu Padahal kan gak ya Iya Karena kalau udah Yang bisa klarifikasi kan Iya Cuma saya dan Tuhan yang tau Itu dijawab tuh WK-WK Gondongnya aja sama Jadi nanti semua cowok-cowok gondong Disangka Darunya dong Ada-ada cowok korea Eh cuman ceritain Bandnya kapan mulai terbentuk Bandnya itu Terbentuk Tidak sengaja Di awal pandemi Februari Akhir sebenarnya Udah mulai gelisah Tapi baru ada di kepala Lagu-lagu Udah berapa Ditulis Tapi gak tau Kapan mau diterjemah Eh tiba-tiba Pandemi Akhirnya aku iseng Telepon Bang Johan Beberapa bulan kemudian Baru Surya bergabung Itu pun masih Flow aja Gak tau mau bikin album Atau apa Cuman Eh gue punya lagu nih Iseng yuk Daripada Nganggur Gitu Eh mid Januari Mid Maret ya April Iya Maret April Maret April lah gitu Udah mulai Ketemu chemistry-nya Enak deh Kayaknya gitu Ini kok lagu-lagunya Feel different ya Gitu Bukan Bukan feels good ya Yang utama tuh Oh oke oke Feel different Feel different nih Kayaknya ada Ada Unique gitu loh Entah itu karena Tangan Bang Johannya Atau Suara Suryanya Aku ngerasa kayak Ini layak diterusin deh Jadi Jadi lebih serius dari ini Nah mulai dari situ deh Baru akhirnya konsep Konsep album dibuat Gitu Ya jadi kalau bisa dibilang Band baru berjiria Karena pandemi Maret Maret 2020 Karena kita dibilang Gak apa-apa Berdiri terus Ya Emang gak capek Berdiri terus Emang gak capek Berdiri terus Gak apa-apa Oh iya Harusnya dulu Jadi baru Jadi kalian baru Emang jadi kalian Baru bergabung 2000 Eh sorry 2020 Maret awalnya Karena memang Apa namanya Karena mulai dari Pandemi ini ya Iya Tapi kalau aku Mbak Johan Sempat Sempat satu band Iya Aku kemarin nanya Aku kemarin nanya Sama Benny Johan itu saudaraan gak sih Sama Benny Soalnya kalian mirip gitu Sepertinya kalian Berjodoh Mirip sama laki Ya udah kelamaan Kerja bareng kali kak Iya Iya bener Bener Akhirnya aku bilang Kayak aku punya Rumah temen juga Dia udah meninggal 2018 Jadi kalau Jalan bareng sama dia Kita pernah jalan bareng Ke Lombok Orang juga bilang Oh mirip ya Kakak berade gitu Karena mungkin temenan Udah hampir 10 tahun Jadi Jadi kadang Suka Jadi Kayak gitu Terus Oke Tadi kan Rokatnya Berarti kalian Seluruh mumpulnya Sekitar 2020 Tapi berarti Lagu-lagunya itu Udah diciptainnya lama Oh enggak Separuh Aku udah ada Ada draftnya ya Tapi lebih dari separuhnya Menyesuaiin Surya Karena Surya yang Paling terakhir datang Akhirnya Sambil seiring waktu Ada banyak lagu baru Tercipa Sebenarnya malah Tadinya aku mau bikin Double album 20 lagu lebih Cuma dilarang sama mereka Gitu Jadi tiba-tiba Apa maksudnya Ada kreativity Tiras gitu loh Di kepalaku Tiba-tiba jadi Bisa nulis Banyak banget lagu Gitu Tadinya Tadinya sempat aku mau nulis Eh Gue masih ada nih lagunya nih Mungkin ada 24 Udah diciptain Selama pandemi Tapi kata anak-anak Jangan-jangan Terorang Dengar kebanyakan Stoknya banyak ya Berarti ya Iya Ben Kata adik Siapa? Kenapa? Kebanyakan diciptain Kenapa? Diciptain Karena Adapting sama suara surya Kak Oh I see I see Karena suara Karena suara surya Ini beda Jadi harus adapting Sama suara Jadi Karena yang cocok Sama timbre Iya Iya kan idenya Tuk, 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 tuk Makanya sama Kalau ngobrol Gitu Kita tuk, 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 tuk Gitu kan Akhirnya prosesnya Gak 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 apa-apa Nanti tiga album Terus novelnya juga berlanjut Jadi lagunya Satu, dua, tiga Sebenarnya Gak apa-apa Mudah sih Pandeminya yang gak lama Albumnya tetap banyak Kita gak nanggu Jangan Pandemi Jangan Jangan nama-lama Susah Amstret Gak bisa kemana-mana Pandeminya gak ada Oke, jadi Karena sebagian lagu Udah dicipta Iya, sebagian lagu Udah diciptain Terus Sebagiannya lagi Apa namanya Apa tadi ya Menyesuaikan sama Si surianya tadi ya Iya Gitu Iya, terus Eh, si ade bilang Ade bilang Katanya Iya berdua mirip tuh kan Ada yang bilang Berdua mirip Jadi kan misalnya tuh Ade Sumirio bilang Kalian berdua mirip Malah Kalau Ini tau sebenarnya Bang Johan tuh kakaknya Temen SMA kita Kak Ah, seriusan Kakaknya Dia lebih tua Infan Anak 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 PPS Dia lebih tua dari kita Iya Bang Johan Satu Satu angkatan Di atas kita Adiknya Temen sangkatan kita Di Semani Awes muda dong Bang berarti Awes muda banget Itu Satu-satunya diajak Kalau diajak Anak umur Dia juga gak diajak Karena tampangnya masih 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 alive muda Jujur aku pikir Dia di bawah kita loh Jujur aku pikir Dia di bawah kita loh Alhamdulillah Alhamdulillah Tuh kan masih kan Masih muda kan Enggak karena badan gue kecil aja Serius 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 bang Bener Aku pikir Aku pikir tuh Bang Johannya di bawah Di bawah kita gitu Karena Kalau aku pribadi Selalu merasa tua ya Jadi kalau ketemu Sama orang ekspetasinya Ah nih orang Pasti di bawah aku Nih orang pasti di bawah aku Aku mikirnya sih Selalu kayak gitu Ya Oke Terus Kenapa? Tengah tetua Tengah hati-hati Kan tua cuma angka ya Tua cuma angka Terus gini dong Ceritain Oh iya Oke 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Ajusi opa Umur 45 Muka masih 25 Ya Kita kan Kita kiblatnya kan ke Korea ya Iya Umur boleh 50 Tapi rata 20 Gitu Wow Oke Sekarang ceritain dong Soal asmaran dananya sendiri Nah itu Itu tuh lucu Idenya Udah ada Dari tahun lalu kali ya Idenya Tapi aku bahkan Gak ngerti Caranya Kena ada Segala macam gitu Nah pas di awal pandemi itu Baru Kan temanya aneh ya kak Tentang Tentang Misteriusnya Cerita cinta orang Ada orang yang gampang banget Jodohnya Tapi sekarang Ada yang beneran Gampangnya Gampangan Akhirnya mudah berpisah Tapi juga mudah dapet lagi Ada orang yang Kayaknya struggling banget Amal love life-nya Ada orang yang Lagi seru-serunya Love life-nya Tapi tiba-tiba Dipisahkan Tuhan Tanda kutip Gitu Nah itu tuh Nyeritainnya dalam Sebuah Sebuah lagu Durasi 3 menit 4 menit Tuh gak gampang Akhirnya aku Nemu Nemu ide dasarnya Oh iya Ini ternyata namanya Asmaran dana Fire of love Gitu Nerjemah ini lagi Ke Artinya Artinya Asmara dana sendiri apa? Api asmara Jadi Iya Jadi maksudnya Kayak Rohnya Spiritnya Spiritnya Love Gitu loh Yang Misalnya kita tiba-tiba Kayak kan katanya Lahir Jodoh Rejeki Mati Kita gak tau ya Tapi sensenya ada Kalau kita mau nerima Jodoh Atau bahkan katanya Kalau orang mau meninggal Ada feelingnya 40 hari sebelumnya Nah Asmara dana adalah Tentang itu Menceritakan Menceritakan tentang Istilahnya kalau Dibilang firasat Firasat Kita kadang-kadang Gak siap Tau-tau besok Jodohnya datang Tiba-tiba Bulan depan kita menikah Kita gak tau Tapi semisterius Itu cinta Semisterius itu cinta Itu ide dasarnya Dan Karena ujungnya Lagu ini berangkatnya Dari idenya Jadi Nerjemahin semuanya Ke konsep nadanya Keliriknya itu Wah strugglingnya Susah payah Gitu Akhirnya berhasil Aku drafting Aku drafting Nada dasarnya Ketemu Surya Aku kasih draftnya Terus Dia bawain Dan dirumahnya Versi dia sendiri Itu pas dia Send back ke aku Wah ini keren nih Akhirnya Akhirnya Gambarnya mulai terbentuk Itu sih awalnya Jadi Wah ini dia nih Ceritanya Ceritanya tentang Si Asmaradana Itu susah Itu sama Kayak Kayak kita bilang Ngabuburit adalah Jalan-jalan sore hari Menunggu waktu Buka puasa Asmaradana Itu satu kalimat panjang Yang dirangkum Jadi satu kata Gitu Oke Jadi Kalau aku boleh Kalau aku boleh Kesimpulan Apa Boleh aku tarik kesimpulan Jadi kayak Asmaradana Itu means like I don't know how to say Tim bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia Agak rancu ya Kalau mau ngomong Aspi Api Asmara It's a kind of Api Asmara gitu Cuma kalau Mungkin aku Lebih senengnya Kalau pakai bahasa Yang itu kayak Flame Flame of love Desire Itu kan Lebih luas ya Dan ada Fightnya Ada energinya Ada energinya Kayak flame Flame sama fire Kan beda ya Maksudnya kalau Dalam bahasa Indonesia Kan api tetap Api aja Gitu kan Terus Sedangkan kalau Bahasa Inggris kan ada Flame dan fire Oke jadi Buat teman-teman yang Misalnya penasaran Oh ini artinya Asmaradana apa Jadi kayak Secara singkat Lebih kayak Api asmara gitu ya Jadi maksudnya gini Kayak menggambarkan Maksudnya mungkin Menggambarkan cinta Secara general ya General kan Ya Maksudnya Kalau aku berpikirnya Kalau When we talk about love Kalau cinta itu general kan Maksudnya Ya kayak tadi Kayak Benci Bilang cinta itu general Cinta itu misterius Ada orang yang kayaknya Gampang banget gitu ya Untuk jatuh cinta Ada orang yang Cuma sekali Mungkin seumur hidupnya Sekali Ada yang mungkin Jangan di ini ya Nanti buat teman-teman yang ini Misalnya Mungkin beda Mungkin yang sama gender Atau gimana Tapi kalau Apalagi Kira cinta kan juga bisa Mungkin kayak Cinta kita sama Orang tua Sama teman Dan segala macemnya ya Oke Terus Ini Kalau ngomongin Tadi Lagunya tadi Asmara dananya sendiri Itu untuk prosesnya Berapa lama? Ngerekamnya Itu Iya Sebulan lebih ya bang Iya Asmara dananya doang Iya Dari ngejirap Sampai finalnya itu Sebulan lebih Sebulan lebih Sebulan lebih Hanya untuk Kurang lebih Sebulan lebih Posisi draft Sampai Final take-nya ya Belum sampai Mixing Master Itu sebulan lebih Terus Ini berarti Untuk album Baru Ini berarti Album perdana nya band ya Iya Betul Nah Untuk albumnya sendiri Berarti namanya Asmara dananya juga Iya Akhirnya itu yang kita pilih Jadi nama album Gitu Karena Sebenarnya Kalau nanti Teman-teman denger Fulabungnya kan Belum launch nih Baru dua single Nanti itu Ada cerita Ada storyline Di dalamnya Itu menceritakan Tentang bunga Toko sentralnya Namanya bunga Gitu Bunga Iya Kalau yang udah denger Mulai Dari mulai lagu satu Sampai lagu terakhir Semuanya Related kan Apa Semuanya Cerita Nyambung Oke Tadi ada yang nanya nih Ben Dari Aku lupa Pokoknya Aku tanya Vincent ya Jadi Nama Vincent Susah banget sih Ini nama IG nya Ada kepikiran gak Mau bikin Untuk video klipnya Mau Doain aja Gitu Karena Oke Dari Sebelah Self-publish ya Challengingnya Adalah Tadi Kita bisa mempublish Ini termasuk Tadi video klipnya Kita pengen banget Asmarandana Dan tadi Menceritakan Supaya tergambar Lebih gampang Apa yang di Tema Asmarandana itu Maunya sih Ada Ada penggambaran itu Di video klipnya Gitu Doain aja ya Atau kira-kira Mungkin Mau bikin Kayak Fan Mungkin Fan Kalau novel Bukan fan fiction ya Maksudnya mungkin Kalau ada fan-fans yang Mau bikin Video klip Dengan Fertinya mereka Terus Istilahnya Boleh gak Gitu Boleh Misalnya mereka Kita malah lagi 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 Sama kayak kita Kak Berdua Kita kontak-kontakan Tentang Tentang Maksudnya Iya Nanti kita Semoga ya Nanti selanjutnya Ada Dari ilustrasi-ilustrasi Yang di benang merah ini Nanti Semoga bisa ikutan Nongol Jadi Jadi video klipnya Di Asmarandana ya Iya Oh iya Baik-baik Kita Nelasain video Lirik Itu Video lirik ya Bukan video klip Yang ada ini Itu Video lirik ya Tema Lagi-lagi Kita Kita Kolatkan Dengan benang merah Ika sendiri Belum tahu Teman-teman Ika sendiri Belum lihat Nanti Surprise Surprise Oke Hasilnya kita Lihat nanti Iya Aku sendiri Juga Pesaran Oke Terus Teman-teman Ada yang Penasaran nih Awalnya nih Kita kolat Bagaimana gitu Maksudnya Awalnya Kok Asmarandana Bisa dengan Kebenang merah Itu Awalnya gimana Aku juga agak-agak Lupa-lupa ingat nih Jadi kan Ketika aku tadi Udah dapet Seluruh Rekaman awalnya Asmarandana Aku Keingetan Ika Gitu Karena Tadi Ide Asmarandananya Segitu Lebarnya Gitu loh Sayang Kalau Misalnya lagunya Aja Aku cerita Makanya Ika Kak Gue punya lagu Temanya Begini Begini Terus gue Nanti mau Publish Publish Di suatu hari Mudah-mudahan Waktu itu Masih Angan-angan Ya kak Gitu Terus Iya betul-betul Tapi maunya Ada experience Sorry Tadi Ada gangguan Sedikit Iya oke oke Lanjut 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 lagi Sorry Iya buat temen-temen Sorry ya Tadi ada gangguan Dikit Oke terus Iya Kan Apa Seperti kita tahu kan Album-album Masa kini kan Sangat digital ya Jadi Aku maunya Sementara Aku lahir Di Di era 90-an Yang kalau Buka album tuh Ada covernya Seru Ada 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 Detail Bahkan ada aroma Kertasnya Aku cerita Maika gitu Maunya Laguku atau Albumku juga Begitu Terus maunya Makanya Ika Kak bikinin dong Cover artnya Gitu loh Tapi yang Yang Ala kamu Gitu Yang Segitu Apa Yang beneran Menggambarkan Ke Ikaan Terus Apa ya Maunya Maunya sih Yang gak Gak kelihatan Digital Maunya yang Feel analog Eh ternyata Ikanya Malah Menyanggupi Lebih Gila lagi Dibikinin Likuisan Iya Jadi Kalau tadi Mau yang Yang sebelumnya Sorry Tadi kan ada Gangguan dikit Jadi aku Agak keganggu Tadi pas live Yang pertama Jadi Ini Benny Ini Benny Ini Bang Benny Terus ini Bang Johan Dan satu lagi Surya Mereka Tergabung Di band Dan mereka Adalah Performer Yang Nyanyiin Lagu Asmara Dana Yang kebetulan Jadi soundtracknya Novel aku Nah Kayak tadi Benny bilang Jadi awalnya Benny ngobrol Gitu ya Cerita Oh ini nih Benny lagi bikin lagu Gitu Kalau penasaran Aku sama Benny Kita temenan dari SMP Ya Ben Iya Kita temenan Kita temenan Dari SMP Guys Kita temenan Dari SMP Kenapa Ben 20 tahun Lebih Kak Gak usah Mau umur Kita temenan Kita temenan Dari SMP Terus Tapi kita Sekelas Waktu Kelas Kita sekelas Waktu Kelas Tiga Kita Tiga SMP Kita sekelas Waktu Kelas Tiga SMP Terus Aku memang Tahu Dari Eh sorry Tiga SMA Kita sekelas Di SMA Yang sama Di kelas Yang sama Kita alumni Anak-anak Bahasa Jadi memang Apa namanya Ya Kekonyolan Atau mungkin Ide-ide Ide-idenya Kita tuh Banyak ketemu Pas kita SMA Jadi Aku tahu Dari dulu Emang Benny juga Pemusik Dan kalau aku Dari dulu Dikenalnya Paling tukang gambar Dulu ya Tukang gambar Kita bikin komik Nah makanya Kadang kita suka Ngobrolin Soal masalah Seni Dan segala macemnya Terus Pas Benny tadi Cerita soal Asmara dana Pas Benny tadi Cerita soal Asmara dana Aku juga Kebetulan Tadi punya Draft novel Benang merahnya Kayak teman-teman Tahu Benang merah itu Sendiri Aku tulis 2000 2011 atau 2012 ya Aku ngobrol Kita udah bahas Nah cuma Selama hampir Berapa tuh 8 tahun ya 8 tahun di Keep 8 tahun gak dipublish Terus Mungkin emang Nunggu Nunggu benang merahnya Emang sesuai sama judulnya ya Sesuai sama judulnya Bener-bener Sesuai sama judulnya Dua Apa Tahun kemarin Berarti Tahun kemarin Akhirnya kita Pas Benny cerita Soal masalah Asmara Dananya Lagi bikin lagu Dan segala macem Dan aku juga bilang Oh aku lagi bikin novel nih Gitu Aku lagi bikin novel Terus Aku dengerin lagunya Loh Kok Cocok ya Gitu Kalau lagunya Pas Pokoknya aku gak tau Gitu Kayaknya lagunya pas Lagunya pas Dan Isi lagunya itu Kayak menggambarkan Isi novelnya Secara keseluruhan Gitu Karena mungkin Kalau teman-teman Yang udah baca novelnya Oke mungkin Ini bisa dibilang Novel Romantis Tapi Bukan dalam artian Love yang kayak gitu Gitu Tapi Lebih 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 General ya Love yang lebih general Terus pas aku dengerin lagunya Oh iya lagunya seru nih Lagunya pas Gitu Jadi Ya Akhirnya kita nyambung ya Oke Terus Terus Akhirnya lanjut ke Tadi ke lukisan tadi Waktu Benny juga minta Untuk bikin covernya Kak coba Deskripsikan Apa itu Asmara dana Aku sendiri juga Bingung gitu Maksudnya maunya gimana Cuma yang ada di kepalaku Adalah seperti itu Dan Ternyata bisa cocok Setama Persepsinya Benny Dan teman-teman juga Ya udah Akhirnya berjalan Gitu Oke Terus Terus Ceritain juga Soal single yang kedua Yang residu Residu dong Oh residu Residu itu Kalau gak salah lagu Ketiga yang kita draft ya Oh ya Lagu ketiga yang kita Yang aku sama Bang Johan draft Itu Dan Kalau Mungkin kalau orang denger Di awalnya Itu kan kayak Belang ya Asmara dana Dengan residu Itu rasanya Belang Kalau Kalau udah ada yang Kalau udah ada yang Denger ya Terus Itu Memang Dari awalnya tuh Aku pengen ya Album ini tuh Lagi-lagi Kembali ke Ke era 90 Atau 80 Era Si musicalnya Musical taste Terus Terus Nah Tapi aku pengen ya Maksudnya ada Kan kalau di 90-an tuh Gitaris tuh strong Kak Apa? Kayak Semua band Semua band itu Punya Gitar hero Istilahnya Gnr Punya Gitar hero Bon Jovi Semuanya tuh Strongnya disitu Lain sama band-band Hari ini Aku mau Bawa itu Di musikku Itu yang Aku bilang ke Bang Johan Bang Gue mau yang gitarnya Kelihatan banget Dan temanya Lagi-lagi Yang khas Dari band Kan Semuanya Berapa hal Dari tema Maksudnya kayak Asmarandana Residu Dua-duanya kan Kayak istilah-istilah Yang jarang kita denger Secara umum Ya Soalnya Motong residu itu Ada salah satu Temenku Yang cowok juga Terus dia bilang Residu Residu Kayak apa sih Gitu kan Jadi kayak Maksudnya kan Pengertiannya kan Orang residu Ampas Apa gitu kan Jadi kan Bahasa-bahasa yang Agak beda kan Gitu kan Oke terus Betul Ya jadi Dua Dua atau Beberapa lagu Sebenernya nanti Kalau dengar versi albumnya Memang kita bermain Di kaida Kebetulan kan Kita berdua Anak bahasa Gitu Jadi Aku mungkin Menggali Lebih dalam Ke Kaida-kaida Bahasa yang Gak pernah dipakai Oke oke Jadi agak Lebih Bukan bahasa Bukan bahasa luar juga Berarti bahasa Indonesia Cuman mungkin orang Gak pernah denger Gitu Coba kita Kita eksplorasi Lebih dalam Gitu Nah Di residu ini Pun gitu Jadi Ngegambarin Sebuah Selagi-lagi Aku selalu Meng-capture Setiap-setiap Lagunya Ben tuh Berusaha Meng-capture Sebuah feeling Ada unsur Fotografik Fotografiknya Si song Nah itu yang Aku tangkap Di residu ini Adalah Mencinta Dan terluka Di waktu yang sama Ada banyak Orang yang Sebenarnya Mungkin Udah Feel Toxicate Cuman Still Vlog Dan itu Lagi-lagi Gak punya Gak punya Satu kata Yang bisa Menggambarkan Itu Mudah-mudahan Residu juga Bantu Teman yang Lagi Ngerasa Itu Oke Oke Iya Jadi Kalau asmalan Dana Itu kan Api Asmara Kalau residu Itu Resah Dan rindu Gitu Oke Oke Bisa Iya Kalau yang Udah 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 Keluar Semua Singlenya Di Spotify Dan beberapa Dia Di beberapa For music Digital Gitu Yang Kalau udah Dengerin Asmara Dana Sama Residu Kayak Benny Belang Itu Seperti Dua hal Yang sangat Bertolak Belakang Maksudnya Kayak Kanan Sama Kiri Kanan Sama Kiri Beda Beda Banget Kanan Sama Kiri Beda Banget Tapi Kalau Asmara Dana Itu Soft Banget Kalau Residu Itu Ngebit Banget Kalau Aku Pribadi Aku Tidak Tidak Kita Heran Sebenarnya Kita Tidak Berharap Terlalu Banyak Tentang Residu Gitu Tapi Herannya Residu Mengimbangi Asmara Dana Gitu Itu Yang Aku Seling Dapat Mention Yang Notice Terhadap Residu Dan Pesannya Aku Maksudnya Gini Kalau Orang Memuji Asmara Dana Itu Mungkin Aku Happy Yes Gitu Ya Cuman Satu Levelnya Senyum Gitu Tapi Kalau Residu Karena Itu Bukan Something Yang Easy Menurutku Gitu Kalau Orang Bisa Suka Residu Keren Oh Oke Soalnya Gini Mungkin Asmara Dana Itu Soft Healing Banget Gitu Jadi Feel Yang Didapet Kalau Aku Juga Penggemar Musik Maksudnya Kalau Ketika Aku Mendengarkan Musik Atau Apapun Aku Lebih Ke Healing Lebih Ke Feeling Ya Lebih Ke Feeling Seperti Apa Sedangkan Kalau Asmara Dana Itu Feeling Soft Banget Feeling Lembuk Residu Lebih Bersemangat Kalau Residu Lebih Bersemangat Lebih Beatnya Lebih I don't know Terus First time Aku Dengar Dua-duanya Aku suka Maksudnya First time Aku denger Asmara Dana Aku Udah 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 Jatuh Jatuh Cinta Tapi Sama Residu Jatuh Cintanya Beda Lagi Jadi Mungkin Kita Ketemu Jadi Kalau Kita Orang Ketemu Dua Orang Yang Berbeda Mungkin Kalau Asmara Tipikal Yang Soft Residu Bikin Yang Biting Lebih Yang Kayak Benny Bilang Kalau Asmara Senyumnya Sekali Tapi Asmara Kalau Residu Senyumnya Jadi Lebih Lajar Dan Itu Ya Mungkin Aku Dengarnya Itu Cowok Banget Itu Cowok Banget Dan Kebetulan Aku Lagi Ngerjain Sebenarnya Bukan Sequel Tapi Prequel Karena Memang Settingannya Justru Sebelum Mundur Dia Settingannya Mundur Sebelum Si Asmara Dana Dan Memang Aku Ambil Tokonya Cowok Banget Romance Sedikit Sekali Lebih Mungkin Hanya Sepuluh Persen Karena Kalau Yang Benang Merah Mungkin Cowok Bilang Bucin Sekali Jadi Aku Mau Bikin Yang Labirin Ungu Tidak Bucin Jadi Lebih Tidak Sengaja Tersonek Ya Kak Betul Sengaja Kita Tidak Sengaja Jadi Aku Bikin Labirin Ungu Ini Dari Mulai Akhir Desember Desember Sama Atau November 2020 Terus Abis itu Aku Kita Baru Dengar Awal Januari Ya Ben Ya Kayaknya Ya Baru Makanya Teman-teman W2 Itu Juga Sama Baru Aku Kasih Dengar Sebeberapa Saat Sebelum Rilis Ya Bener Kalau Residu Aku Sama Sekali Belum Dengar Jadi Karena Aku Dengarnya Itu Yang Di Kota Ini Yang Memang Ada Di Yang Kalian Bisa Dapatkan Gratis Juga Feelnya Sama Gitu Kan Tapi Sama Tapi Kalau Misalnya Si Residu Ini Feelnya Dia Beda Gitu Makanya Pas aku Dengerin Benyanya Awal Lu bilang Gini Mungkin Kamu Gak Suka Kali Dengerin Residu Ya Kan Iya Makanya Aku Gak Gak Kasih Kamu Awalnya Ternyata Oh Ya Ternyata Aku Justru Lebih Suka Itu Dan Lagi Lagi Ada Satu Part Di Sebuah Cerita Aku Yang Apa Namanya Barisnya Itu Hampir Exactly Ada Sama Dengan Satu Part Di Residu Yang Jujurnya Boys Don't Cry Jadi Aku Sengaja Ketemu Lagi Jadi Aku Tulis Karena Memang Ada Satu Part Ada Satu Segmen Yang Aku Tulis Satu Bab Yang Tulis Bahwa Laki Laki Itu Harus Kuat Laki Laki Itu Gak Boleh Nangis Dan Aku Sudah Tulis Itu Tiba-tiba Pas Dengerin Residu Kok Sama Lagi Jadi Ya Itulah Kita Kita Prosesnya Kita Kayak Gitu Jadi Terus Oke Terus Habis itu Di kota Ini Kalau Di kota Ini Sendiri Gimana Nah Di kota Ini Tadinya Gak Aku Pertimbangkan Tiba Tiba Aku Kasih Bang Johan Kasih Dengar Kita Lagi Latihan Lagi Bisa Latihan Terus Aku Kasih Dengar Beberapa Lagu Bang Johan Dan Sudah Termasuk Yang Terkonek Dengan Cepat Lagi Di kota Ini Kayak Gak Tau Oh Ini Bagus Ini Bagus Mereka Yang Decide Itu Bukan Aku Gitu Kenapa Milih Itu Bang Johan Mungkin Bisa Jelasin Eh Mungkin Bang Johan Melasakan Pisah Kayak Di kota Ini Kak Di kota Mana Di kota Ininya Bang Johan Kota Mana Gitu Gak Kalau Gue sih Sebenernya Kan Gue tuh Orangnya Simple Banget Simple Banget Kalau Si Beni Cuka Misalnya Bang Ini Lagu Kalau Udah Dengar Karyanya Yang Gitu Udah Gue Langsung Suka Bang Johan Lebih Kemistri Gitu Jadi Kadang-kadang Dia ke strokenya Istilahnya Batinnya Kali ya Kalau Bahkan Baru Satu Dua Nada Misalnya Dia bilang Wih Gitu Wah itu Berarti Ada Ada Kemistri Mungkin Menganggapnya Begitu Nah Terus Apa yang Bikin Maksudnya Kemistrinya Bisa Kemasuk Gimana Apakah Punya Cerita Juga Atau Gimana Tentang Di kota Ini Ada Kenangan Kota Ini Di kota Mungkin Atau Mungkin Di setiap Tikungan Ada Mungkin Kalau Bang Johan Di setiap Kota Ganteng Jemput Cewek Di tikungan Gitu Kalau Terbatas Di setiap Tikungan Mungkin Bang Johan Di setiap Kota Nanti Di setiap Negara Gitu Emang Tadi Gue Simple Gitu Jadi Gue Gak Boleh Dengar Karya Seseorang Apalagi Gue Udah Lama Juga Menama Benny Gue Tau Gitu Karyanya Dia Gimana Ya Bener Tadi Kata Si Benny Jadi Kalau Dia Tato Lagi Bang Gini Gak Tau Langsung Lagi Langsung Ini Pak Gue Mau Lagi Jadi Kalau Langsung Kalau Di Internnya Ben Kita Namain Itu Cinematic Aspek Kalia Kak Jadi Kalau Ada Ada Langsung Muncul Gambar Di Kepala Gitu Entah Itu Related Sama Diri Kita Sendiri Atau Mungkin Cerita Orang Lain Tapi Secara Ini Ketika Notasinya Atau Liriknya Diceritakan Dia Langsung Kayak Cerita Bahkan Sebelum Itu Digarap Jadi Sebuah Aransemen Yang Utuh Gitu Kalau Aku Namainya Mereka Cinematic Aspek Lagu Ini Cukup Strong Cinematic Aspek Ada Banyak Lagu Tentang Tentang Kota Misalnya Gitu Tapi Jarang Yang Cerita Angle Ini Gitu Udah Lama Banget Maksudnya Kalau Kita Dengar Yogyakarta Gitu Ini Gitu Kayak Ada Romance Projek Kenapa Waktu Aku Create Lagu Ini Juga Ada Rasa Nostalgic Gitu Ada Rasa Yang Seolah-olah Ini Diciptakan Dari Era Sebelumnya Gitu Gitu Padahal Tapi Ngerasa Kayak Bukan Gue Yang Nciptain Gitu Jadi Kalau Kalau Buat Benny Sendiri Maksudnya Justru Kayak Dikuotain Itu Kayak Lu Yang Nciptain Tapi Lu Sendiri Ngerasa Lu Yang Nciptain Gitu Karena Feelingnya Agak Beda Sinematik Feelingnya Beda Oke Oke Jadi Kayak Mungkin Nanti Bisa Karena Kalau Kita Ngomong Lagu Yang Berhubungan Sama Kota Kan Club Project Misalnya Judulnya Jogja Jadi Jadi kayak Sinematik Setiap orang Dengerin lagunya Club Project Itu Oh Ini nih Jogja Banget Dan nanti Mungkin Kalau di kota ini Tanpa spesifik Tanpa spesifik Nama kota Tapi Mungkin orang Punya Kenangan Di Bandung Oh Di kota Idennya Celedung Terus Yang diceleduk Oh berarti Di kota ini Celeduk Mudah-mudahan Yang di bukasih Mudah-mudahan Ngerasain Sedang 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 Dalam Perasaan Yang sama Di kota Itu Jadi Ada Lagu Yang bisa Mewakili Perasaannya Nangisnya Nggak sendirian Oh Yang punya Tenangan Di kota-kota Tertentu Harus dengerin Di kota Tapi belum keluar Single Untuk di kota ini Mudah-mudahan On plan Single Ke Empat Setelah Yang habis ini Ada Baru di kota ini Oke Iya Jadi Yang Ya Halo Titi Waalaikumsalam Titi Ini juga salah satu Pembaca benang merah Tapi Buat yang Iya Buat Ini adalah Kak Benny Dan Kak Johan Ada Bang Benny Sama Bang Johan Bang Johan yang pakai Topi ya Bang Jadi Kalau yang Di Spotify Dan Di Spotify Itu Untuk di kota ini Belum Keluar Belum keluar Di Spotify Baru ada Residu Sama Asmara dana Tapi Beli benang merah Kan udah denger Ben Oh iya Itu istimewanya Makanya yang mau dengerin Di kota ini Lebih dulu Bisa beli Benang merah Yang belum punya Silahkan beli Benang merah Harus Harus dong Kalau dengerin Harus dong Hanya tersedia Di benang merah Jadi Sampai Jadi yang mungkin Bikin Ini disini Kita ada Barcode ya Jadi Buat teman-teman Yang dulu novel Benang merah Itu Ada Jadi di Pembatas Bukunya Benang merah Ini Ada barcode Yang Ada link Khusus Untuk lagu Asmara dana Sama Di kota ini Jadi sebenarnya Sebelum Asmara dana Rilis Tanggal 1 Januari Kemarin Teman-teman Yang beli Benang merah Itu udah Dapet Privilege ya Udah dapet Hak Dengerin Aku pribadi Juga Makasih banget Udah dikasih Kesempatan Untuk Boleh Pakai ini Sebelum Rilis Seluruh Dunia Nanti malam Semua pembaca Menang merah Untuk pertama kalinya Bisa lihat live Asmara dana Dan di kota ini Khusus Buat pembaca Menang merah Nah Makanya Aku bilangnya juga Sama para pembaca Menang merah Dan teman-teman yang lain Buat Dengerin langsung Performnya dari Beni Nanti Beni Jam berapa nanti Ben? Setengah delapan Oke Jam setengah Ya Jam setengah delapan 7.30 Kalian bisa Cek IG-nya Ben Di BenTV.id Follow juga IG-nya Di BenTV.id Nanti Ben Beni Bang Johan Surya Yang tergabung Di band Mereka akan Perform live Untuk pertama kali Iya Betul Di seluruh Di Youtube Belum ada Video live Di seluruh dunia Di seluruh dunia Fana Dan Dunia Fana Jadi Semua pembaca Benang merah Ya ini Gila banget Kalian Beli novel Beli novel Dapet lagu Terus Bisa Lihat Hari ini Tanpa harus kemana-mana Nonton di rumah Aman Gak 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 Apapun Gitu Terus bisa Seru-seruan Barang kita Lagi-lagi Bisa masuk Ke dunianya Benang merah Lebih lengkap Sekarang Yang tadinya Bisa baca novelnya Aja Dengar lagunya Aja Di MP3 Sekarang bisa Lihat Live-nya Free Terus tinggal Buka Akun Bentv.id Kita nonton Sama-sama Oke Terakhir Ini Kalau untuk Dari kalian Sendiri Untuk dari Benny sendiri Nanti kan Ada beberapa lagu Yang tadi Misalnya Residu Di kota ini Asmara dana Untuk ketiga ini Favoritnya mana? Aku sementara ini Residu Kalau dari tiga itu Oh residu Kalau Bang Johan? Aku Residu sih Kalau dari tiga itu Di live-nya Aku paling suka Bagian Bang Johan Di kota ini Di ending-nya Oh Oke Kenapa tuh? Di bridge-nya Interlude-nya Iya Interlude setelah Setelah Rap perakhir Itu kan ada gitar-nya Itu yang Itu tuh enak banget Bang Johan isinya Perfect banget Disitu Berasa banget Menggalau Di kotanya Itu bayangin Kalau misalnya Itu kayak Misalnya Ika ada di Solo Misalnya Itu ada di depan Stasiun balapan Jum Sembilan malam Terus Menggalau Terus menggalau Dengan perasaan itu Sedih Gitar-gitaran Bang Johan Oke Jadi Berarti nanti malam Kalau misalnya Hujan Rintik-rintik Dengerin gitu Tambah galau ya Oh iya Pas banget Jangan lupa beli Cemilan Jangan lupa beli Cemilan Pakai headsetnya Iya Pakai headsetnya Oke Terus Kalau Secara umum Album Nanti yang akan Rilis Itu kira-kira Satu full albumnya Itu kira-kira Akan rilisnya Kapan Kita sih Expecting Di April Atau May Jadi Gini Tadinya kita mau Rilisnya Di Januari Ini Sebenarnya Cuman karena tadi Jaman sudah berubah Ternyata orang lebih denger Single 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 Akhirnya kita mau Perkenalkannya sedikit-sedikit deh Biar akrab gitu Dengan Dengan musiknya Ben Dengan colornya Karena Ika kan mungkin Sudah dengar Semua materinya Colournya beragam banget Kak Untuk ngasih tau Karena Aku punya Pintu Doraemonnya Jadi aku punya Akses khusus Untuk Bisa dengerin Single-singlenya Tapi cuma bocoran aja Nanti biar teman-teman Semangat untuk Nanti nungguin Untuk albumnya Kalau aku ada Satu lagu Yang Instrumentnya Bagus banget Apa Yang judulnya Kenapa Yang mana judulnya Apa Yang Apa Apa ya Itu yang Yang piano aja 12 minus Iya 12 minus 12 minus Itu Makanya kalian harus Pantengin terus Band TV Biar Buat nungguin ya Kapan 12 minusnya itu Rilis Buat aku Itu paling Itu Itu keren banget Itu keren banget Karena Karena Dia gak terlalu butuh Dia gak banyak Gak banyak kata Gak banyak lirik Jadi mungkin Hampir 70% Musik ya Jadi 70% 70% Ya musik Terus Ekspetasiku Gak Gak gitu Aku pikir Ini Kan intro ya Biasanya Intro 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 Gitu kan Terus Terus Ini Kapan Iya Intro Tiba-tiba Cuma beberapa Menit Dilirik terakhir Terus Terus Kayak Ibaratnya Kalau lagi sayang-sayangnya Terus digantungin Lagi sayang-sayangnya Itu bener Itu dia Tapi itu kan Intronya ada suara hujan Tuh Nah Itu Makanya Itu gimana Bisa gitu Pasti penasaran Yang lain Hujannya aku capture Pake mic Bener hujan Beneran Micnya aku keluarin Di kehujan-hujanan Beneran Hujannya aja live Live Gitu Itu keren Itu 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 keren banget Itu keren banget Cinematik Apa tadi bahasanya Cinematik banget Jadi Itu mungkin Cinematik Yang maksudnya Dalam artian Ketika kalian mendengar Itu kalian akan Memorinya kebayang Sampai Hal yang lain Sama kayak teman-teman Yang mungkin Udah baca Benang merah Itu mereka juga Bilangnya Cinematik banget Gitu Karena mungkin Mereka relate Oh ini kayak cerita aku Ini bukan cerita aku Gitu Kayak Hampir yang Seperti itu Gitu ya Itu Itu keren banget Karena buat aku Itu intronya Bagus banget Pianonya bagus Secara musikalitasnya Aku suka banget Dan gak terlalu banyak Lirik Tiba-tiba di ujungnya Itu Sudah Tiba-tiba Pengulangan Oh udah Kelar Oh ya makanya Jidurnya 12 minus Dan itu keren banget Oke terus Secara Berarti Apa sih yang Membedakan Band kalian Sama Band yang lain Terus lagu-lagu kalian Sama lagu-lagu yang lain Gitu Maksudnya Apa sih ciri khasnya Yang pengen diperkenalkan Ke orang-orang Tentang band itu sendiri Apa Dan lagu-lagunya band sendiri Lebih ke jendrenya Seperti apa Sebenarnya kan Kalau dari musikal Ini Band pop biasa Kak Ya gitu Cuman Kita bermain di temanya Maksudnya Kebetulan album ini Kita maunya temanya 80-90 Kenapa Karena Menurut kita itu Kayak The best era of music Terus Kayaknya Enak gitu Memindahin Kan kalau Ngegambar Atau video Easy ya Memindahkan Sebuah Sebuah rasa Misalnya Kalau kita pakai kebayaan Tiba-tiba rasanya Berubah ke ini Tapi kan kalau music audio Itu challenging kan Bagaimana membuat audio Yang rasanya Jadul Tapi sekaligus Related Atau kekinian Itu sih Kan misalnya Kalau Ika pernah dengar Ada Club 80s Yang 80s Ada Naif Yang 70s Gitu Band Band maunya Tetap Berasa kekinian Tapi cuman soundnya aja Itu pun album ini aja Album depan Kita mungkin mainnya Gak tahu Album apa Kayak apa Tapi Maksudnya So far sih Kalau aku dengar Dari banyak pendengarnya Gini Eh ini Rasanya Kayak Pernah dengar ya Atau kayak Musik 90-an ya Kayak dejavu deh Aku sih seneng Berarti Kurang lebih Tujuan awalnya Nyampe Mereka Kayak pulang Ke sebuah rasa Yang mungkin mereka Pernah rasa ya Mungkin yang mereka Bilang dejavu itu Perasaannya Bukan notasinya Atau apa Aku sih seneng ya Sampai titik itu seneng Ya jadi Mungkin nih Buat teman-teman Kan banyak juga nih Pembaca Benang Merah Yang memang Mereka jauh Di bawah kita ya Mungkin mereka Generasi Z Kalau sekarang Bilangnya yang memang Lahir Antara tahun 2000-an Gitu kan Masih umur 20 Dan mungkin Gak begitu banyak Tahu Musik 90-an Seperti apa Feelnya kayak apa Kalian harus dengerin Band Karena Oh iya Jadi feelingnya Mungkin agak sedikit berbeda Tapi memang iya sih Apa sih rasanya Beda Nih kalau kata Ade Bagus-bagus lagunya Ben Kayak kebawa ke alam lain Alam lain Itu ke alam lain apa Ade Kayak hantu dong kita Oke Terus Ade juga nanya Ciptaan Benny semua kah? Iya kebetulan Kebetulan begitu Kebetulan 13-13 Oke Itu aku yang nulis Oke semuanya ciptaan Benny semua Terus ada yang mau ditanya lainnya lagi Oke Apa terus Apa lagi yang mau disampaikan Dari message Dari lagu-lagunya Benny sendiri Apa yang mau disampaikan? Ada message khusus gak sih gitu Yang mau disampaikan ke orang-orang Tadi Ika Ika kan bahas Generasi Z Atau millenials Gitu ya Kalau itu kan masuknya Sebenarnya Sebenarnya Generasi kita Generasi millenial Masuknya Kalau generasi kita Memang ini Kita kan masuknya Adalah kita transisi 92 ribuan Jadi kita millenials Di bawahnya kita itu Adalah generasi Z Makanya generasi Z Tadi kan sebenarnya pengulangan Dari Hampir semuanya Mereka pengulangan Dari generasi kita kan Segalanya Jadi kayak yang retro Yang segala macam Lebih kayak Repeating aja Pengulangan aja Terus kalau Tadi pesannya Kira-kira mau disampaikan Itu apa? Iya makanya Aku Meluncurkan ini bertahap Sebenarnya Mengajak Mengajak Generasi yang kekinian Untuk Untuk merasakan Keseruan musik Kayak era kita Remaja kak Gitu Karena Yang aku lihat Kayaknya kita seru Di era remaja kita Dan Membagikan Rasa itu Karena menikmati musiknya Misalnya musiknya Bahkan Panggungnya Kita hari ini Sebenarnya Pengennya Misalnya adanya Di stage yang bener kan Anak-anak Anak-anak Gadget minded Jadi kita maunya Sebenarnya maunya Kita Anak-anak muda Itu nonton musik kita Live-nya deh Pasti lebih seru Daripada Denger CD-nya Begitu pula Nanti punya deh Album fisiknya deh Karena di dalamnya Ada visualnya Makanya aku Konsen banget Misalnya minta Ika Ngelukisin Minta ada temen lagi Yang ngelukisin Karena maunya Kayak kita dulu Beli kaset Kita seru tuh Bulak-balik covernya Atau apanya Itu tuh Something yang Anak-anak Masa kini Tidak punya Gitu Itu yang mau Aku share gitu Artnya Mau audionya Visualnya Dan seluruh Aspek seni rupanya Somehow itu Bukan cuma Baik Atau bagus Atau enak Buat kita aja Yang kebetulan kita seniman Itu life-changing Gitu Kesenian Yang mempengaruhi kita Di era itu Yang mungkin Kita nonton Misalnya musik Yang hari itu Kita tonton Film yang kita tonton Buku yang kita baca Itu mempengaruhi Hidup kita Sampai Hari ini Gitu Nah Kita mau Ngebagi hal yang sama Gitu loh Yang siapa tahu Ada orang di luar sana Yang mungkin Lagi Lagi Menggalau Tentang hidupnya Mau Apa Menentukan arah hidupnya Bisa sama-sama Bergerak sama kita Sama-sama menginspirasi Dan terinspirasi Bukan berarti kita yang Inspirasi ya Kita juga Mungkin Jadi sebaliknya Karena feedback Terhadap pendengar Dan penonton kita Jadi juga sama-sama Dapat Dapat vibe-nya Dan energinya Jadi kita juga yang Terinspirasi sama mereka Oke Jadi kalau aku boleh Simpulin lagi Jadi kayak Istilahnya Band sendiri itu Lebih kayak Pengen Menonjolkan Apa ya Kayak Memberikan sebuah Nostalgia Terus Rasa Gitu kan Jadi kayak Mungkin teman-teman Yang mau dengerin ini Akan ngerasain Wah Ini ya Gitu Jadi dan kayak Mungkin kalau yang besar Di generasi 90an Kayak tadi Benny bilang Ada Mungkin Gak cuma kaset ya Sebenarnya Ketika punya CD pun 2000an Masih banyak CD CD-nya kan Di bagian CD kan Ada Kertas yang kita bolak-balik Dan segala macem Gitu kan Dan itu Jadi ibaratnya Kalian tidak Tidak hanya digital Tapi kalian juga punya Bentuk fisik Karena Ibaratnya Karena ibaratnya Nanti Belum kita announce Bahwa kita akan Men-release albumnya Dalam versi fisik Jadi ini bojoran lagi nih Buat Yang ngeliat Apa Diskusi ini Bahwa nanti Ada album Sekali Ben Obrol Berat banget Bahasanya Diskusi Oke Oke Jadi Pasti nanti Gak cuma dalam bentuk digital Tapi ada bentuk Fisiknya Dan di dalam Bentuk fisiknya Mungkin ada beberapa Akal yang Kayak tadi Benny bilang Mungkin Nanti bisa kayak Nostalgic ya Jadi let's say Kalau misalnya Kalian sekarang Umur 20an Nanti ketika kalian Umur 40 Oh iya Saya pernah punya album Yang seru nih Gitu kan Atau mungkin Kalau yang sekarang 30an Ketika nanti umur 50 Atau 60 Juga sama Dan kalau yang Mungkin usianya Udah jauh diatas itu Yang 40an 50an Akan flashback lagi Gitu Oh iya Dulu waktu saya umur 20an Saya sempat punya album Yang kayak gini Gitu Jadi intinya kayak gitu Dan Dan semua lagunya Secara umum Ngobrolnya tentang Cinta ya Love ya Ya Kecuali satu lagu kak Cantik Yang Oh iya Cantik Oh iya bener Cantik Cantik itu juga keren Buat perempuan-perempuan Itu juga mesti ditungguin Karena nanti Cantik itu Boleh kasih bunyaman gak tuh Judulnya aja ya Cantik Oh oke Jadi nanti Cantik itu Cantik itu Lebih kayak Buat perempuan-perempuan Pada dasarnya Menurut Beni dan teman-teman Semua perempuan itu Cantik Menurut Standar Maksudnya semua perempuan itu cantik Gitu Tapi Tidak 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 berarti cantik itu Harus sesuai dengan Standar A Standar B Standar C Tapi cantik Karena kan Biasanya yang Insecure Itu kebanyakan Pasti perempuan ya Gitu Sebenarnya sih gak semua perempuan ya Cuma mungkin Karena Jarang musisi perempuan Kita Belum mendengar tampan gitu Mungkin nanti Gitu kan Iya itu sih Oke 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 Adakah yang mau bertanya lagi Teman-teman disini Sama Benny Atau Ada Ada yang mau ditanyain lagi Ada Atau mungkin teman-teman yang lain Atau mau ditanyain lagi Cantiknya kak Ada cantik ya Oh iya Ada cantik Makasih Oh iya Kak terus Oh iya Mau pandemi gini Mau ngomongin pandemi Untuk kalian sendiri Sebagai seorang musisi Efeknya Selama pandemi ini Efeknya gimana Maksudnya Sorry Efek dan kendalanya gimana Untuk berkesenian sendiri itu Ada kayak Ada kayak Penghalang gak sih Gitu Iya Ya Kalau technically Justru sebenarnya malah menyenangkan Karena waktunya jadi banyak Oke Justru Justru diproduksinya lah Karena Ide-idenya kan tetap Sebuah ide kan ada harganya Tanda kutip kan Itu mungkin yang bikin kita agak ngerem Gitu Karena akhirnya kita juga Tetap ada dunia nyata Yang Yang harus kita pikirkan Kan gitu Sementara Dunia nyatanya Justru memang lagi Lagi segini Tersendap Gitu Terus kayak Kalian Terus ya Oke Terus kalian kan Biasanya perform langsung nih Di depan banyak orang Gitu Dengan perform Cuma di studio doang itu Ada bedanya gak sih Jelas Jelas Itu Itu makanya yang kita Adatasnya lama Makanya Akun ini nih BenTV ada Itu proses adaptasi kita Dan itu juga butuh proses Banget Teknikalnya Dan Belum Batinnya Karena Tadinya kita mungkin kayak Ya ini gak seru banget Gak ada yang nonton Tapi akhirnya kita enjoy kok Seru juga ternyata Jadi kayak Kalian aku Yang ngebayangin crowd Yang sama ya Maksudnya Let's say Imagine Karena Oke oke Jadi imagine Tapi pasti Misalnya kayak gini Kayak malam ini Belum tentu Yang nonton Misalnya 20 orang Tapi kita tetep Prepare-nya maksimal Kita udah prepare Dari 3 hari lalu loh Untuk perform malam ini Artinya kita serius Dari produksinya Gitu Oh Tuh Adek Di IG Sudah banyak yang cover Lagu Asmarandana Seriusan Ben Seriusan nih 1-2 mungkin Baru Ini alhamdulillah Kalau masih ada yang mau cover Adek Adek juga mau nyanyi Silahkan deh Take ke BenTV.id Ada beberapa yang Boleh kita post Oke Emang ada challenge-nya kah Ben Belum Belum kita buat sih Aktifasinya gitu Takut kepedean Kak Ntar kita buka challenge-nya Ternyata gak ada yang ter-challenge Ini masih seru-serulan aja Betul Lebih enak Oke Oke Mungkin Oh iya Kayak Kemarin Benika pernah ngobrol-ngobrol nih Karena tadi Kita ngobrol soal Asmarandana gitu Mungkin Pengen tau Asmarandanya temen-temen Gimana Itu gimana tuh Kemarin kita sempet ngobrol-ngobrol Itu Kira-kira masih bisa Ikut Ayo Yang punya cerita tentang Asmarandanya masing-masing Bikin video pendek Nanti kita posting Maunya nanti Ya kalaupun Jadi challenge Maunya Jadi Misalnya One day Kalau udah Pandeminya Kita undang Untuk nonton live-nya Kita Live di panggung Maksudnya gitu Nanti kita kasih Undangannya free Itu sih yang di kepala kita Lagi Ini Beneran mau berinteraksi langsung Sama pendengarnya Ini Teknologi ini nih Satu sudut membantu Tapi satu sudut Kita benci banget Gitu Kita kangen banget Mau ketemu langsung Sama pendengar kita gitu Gemes Iya harusnya Iya harusnya pun Pengennya Hari ini pun Aku nya ya Yang ketemu langsung Sama Benny dan teman-teman Aku nya yang gantian Nanya-nanya Sama Benny teman-teman Cuma Balik lagi Karena kondisi dari pagi hujan Terus balik lagi Selama pandemi Transportasi dan segala macem Jauh lebih sulit Jadi akhirnya ya sudah Kita punyanya Teknologi Informasi Ya sudah Itu dulu yang kita Pakai ya Gitu Jadi Kalau tadi Mungkin kalau teman-teman Yang emang hobi Cover-cover lagu Bisa ya Bisa berarti ya Ben ya Langsung cover ya Adek nanti kalau ini Challenge nya Pas nonton live aja ya Dapat giveaway kan Nanti pasti Mungkin cari yang Bilang beatnya Beatnya Enggak sih Tapi kan challenge Mungkin kalau Asmara Dana Kalau mungkin tadi Challenge nya yang tadi ya Mungkin teman-teman Abis yang dengerin Asmara Dana Mungkin bisa bikin Video pendek Bisa bikin Video pendek Atau mungkin Kalau yang teman-teman Udah baca novel aku Kalian bisa tulis Short writing Ya Tulisan pendek Tentang Kalian gimana Bisa share di Story kalian Atau di Feed kalian Kalian bisa tag aku Dan bisa tag Ben TV Nanti kita coba Figurin Nah nanti Yang pasti semua Yang Ngetag aku Tentang Asmara Dana Ataupun yang ngetag aku Soal Benang Merah Aku keep Semuanya Aku save Aku jadiin Dokumentasi Aku gak tau Yang mungkin Suatu hari Kita akan Jadikan apa Kita gak ngerti Kita gak ngerti Kita message-nya adalah Sama-sama Kita cuma ngomongin Bahwa Kita semua itu Terkoneksi Kita semua itu Punya benang merah Kita itu punya Asmara Dana Masing-masing Karena Kalau kita ngobrolin Asmara Dana Kayak tadi Benji bilang It's about love Gitu kan Dan cinta itu Universal Terus kayak Kalau kalian udah Baca novel aku Juga Aku cuma mau kasih Pesan bahwa Kita semua Saling terhubung Jadi buat teman-teman Yang hari ini pun Nonton bareng live Aku sama Benji Berarti secara gak langsung Kita sudah terhubung Secara gak langsung Kita udah punya Benang Merah nih Jadi one day Koneksi apa lagi nih Yang akan Nyambung diantara kita Kita lihat Iya Iya Oke Terus Mungkin Masih ada yang mau ditanyakan Teman-teman Kalau gak ada Ini jam berapa sih Udah hampir Udah satu jam ya Kurang lebih Hampir Hampir Oke Oke Karena bentar lagi Sudah hampir Azan Maghrib juga Gitu ya Dan kita juga live Udah hampir satu jam ya Malah ya Karena tadi kan sempet ke cut ya Sampetnya live Jadi satu jam lebih Jadi aku mungkin Coba kasih Resume gitu ya Kebiasaan Di conclusion Apa sih kesimpulan Karena Benji ngomong diskusi Abis tadi pakai Abis tadi pakai bahasa diskusi Enggak bahasa Ben Jadi diskusi Kesimpulan Tadi kita udah 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 Ada Kalau aku Ada Kalau aku Dibikinnya Ada Jadi pokoknya Nanti Nanti malam Jangan lupa Langsung Follow IG-nya Apa Ben IG-nya Ben Bentv.id Oke Bentv.id Oke Nanti bisa Cek Itu ada di atas Tulisannya Bentv.id Sorry Bentv.id Kalian Terus langsung Tonton Jangan lupa Siapin Cemilan Abis Yasinan Abis Yasinan Abis Yasinan Terus dengerin Ben TV Buat dengerin Lagu apa aja Nanti malam Yang akan Dipeform Oh banyak Tadi yang jelas Yang ada di Benang Merah Di kota ini Semarandana Itu ada Dan residu Yang lagi kita Lajukkan juga ada Dan ada beberapa Lagu lainnya Yang akan Wedding list Jadi singkat selanjutnya Oke Terus nanti Nanti akan Tufam Berapa Berapa jam Tiga jam Sesuai durasi IG Berapa jam Satu jam Jadi Satu jam Kalian siap-siapin Diri Terus Buat dengerin Itu ya Terus Jangan lupa Kalau mau dengerin Ini Yang tertarik Di Benang Kacang sama kopi Ada 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 deh Ada Ada Kopi itu Di rumah gue Gue sediain kopi Lu sediain kacang Jadi Mungkin Kalau yang Belum Belum denger Asmarandana Bisa cek Di Spotify Bisa cek Di semua Platform musik Digital Itu sudah keluar Asmarandana Yang paling Yang gampang Dan gratis Youtube Oh di Youtube Sudah keluar juga Versi audionya Sudah keluar Ada di Youtube Jangan di skip Tapi iklannya Jangan di skip Iklannya Oke Versi Jangan di skip Iklannya Oke Jangan di skip Tapi kalau Untuk di kota Ini Belum keluar Kalau yang di kota Ini Berarti harus Beli Benang merah Itu Baru Itu hanya Ada tersedia Di Benang merah Sementara ini Sampai 3-4 bulan Kedepan Mungkin Oke Oke deh Makasih Oh ada liriknya Di Youtube Kata adek Belum keluar Dia nanyanya Ada lirik Di Youtube Gak ada Yang baru Tersedia Di liriknya Di Reso Dan di Apple Music Oh oke Di Reso Sama di Apple Music Tapi nanti akan keluar Video lirik Iya Kalau video lirik Asmarandana Mudah-mudahan Minggu depan Sudah bisa keluar Tuh Video lirik Asmarandana Akan keluar Terus Isinya apa Ben? Berarti dari ilustrasi Ya Ben Ilustrasi-ilustrasi Yang disini Ben Nanti Nanti kan penasaran kan Ilustrasinya Bakal diapain Ya bener Iya Hasilnya kayak apa Karena aku cuma kasih Mentahannya doang Dan ini yang ada di bukunya Tapi Sama Benny Akan dibikin Jadi lebih ajaib lagi I'm so excited Oke Terakhir Bagaimana mau disampaikan Buat teman-teman? Teman-teman Jangan lupa Beli Terus Menang Merah tuh masih loh Ikan masih nulis lagu baru Tapi Menang Merahnya masih Terus di-expose Dan di-publish Gitu Dibeli teman-teman Ya nanti Ya Benang Merah Mungkin buat teman-teman Benang Merah Oh ya aku juga Mau promosiin Mungkin kalau teman-teman Yang penasaran dulu Pengen tahu Ceritanya kayak apa Tapi belum pengen beli Versi fisiknya Kalian bisa baca online Di Novel Tune Jadi cari aja Benang Merah Penulisnya aku Tetap ID-nya sama Nuna Les Dewika Terus disitu juga Aku udah tulis chapter baru Untuk sequel-nya Sequel-nya si Nabirin Ungu tadi Yang insya Allah Semoga juga nanti Diizinkan kembali Untuk pakai residu Buat jadi lagu soundtracknya Kayaknya cowok banget Jadi biar ada gambarannya Seperti apa Cuma kalau yang Baca online Kalian gak bisa Dapat lagu gratisnya ya Kalau mau lagu gratisnya Harus beli cetaknya Dan Atau ke DeFi Oke Fisik lebih seru guys Bisa di koleksi juga Fisik lebih seru Fisik lebih seru Makanya Sambil tungguin CD-nya keluar Aku malah lebih Aku lebih Excited untuk Lihat Cover CD-nya itu loh Sama Aku juga Masara Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Ikutin live-nya bareng Ini Ini live pertama aku Yang Bareng sama orang Dan lama Biasanya aku live Cuma Gambar-gambar doang Kayak gitu Ah tuh Oh kayaknya cocok Labirin Ungu Sama residu Ada pengamarnya anda Oke Berarti udah ada Satu orang yang Atau mungkin Kalau ada yang mau bikin Kayak Apa sih Kayak fan art ya Video klip Fan art gitu Benang merah Terus dikasih Lagunya Asmara dana Mau satu scene Dua scene Atau cuma Di Ini Kayaknya seru ya Oke Kita open Malab Iya Oke oke Makasih buat Benny Makasih buat Bang Johan Buat Surya Yang lagi Kayak makeup-annya Satu jam ya Gitu Makasih buat Makasih buat semuanya Sukses terus Buat band Buat band Aku tungguin terus lagunya Dan jangan lupa Nanti malam Jam setengah Delapan Kita perform Kita perform Ditunggu ya teman-teman Oke bye Thank you See you Hidup 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 Berganti cerita Tawa Terus Terselang Buka Dan juga Bahagia Cinta Cinta Sisi cerita Tengah 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 Terima kasih.